Jadi, ayolah, kita nggak sekedar menghasilkan vokasi Dari Ibu Dirjan aja selalu bilang kalau vokasi harus menghasilkan produk Bahan student, bahan produk Ya, ayo kita realisasikan gitu Jadi memang Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Kukusan Kumbul-kumbul Santuy, bersama saya Mbak Pipit Kali ini Kukusan kumpul bareng teman-teman mahasiswa Yang kemarin habis dapet juara Tentang Lomba Inovasi Perkenalan dulu mungkin Oke, mungkin dari aku dulu ya Baik, sebelumnya kenalin aku Muhammad Hafiz Ansari Dari mahasiswa dari jurusan teknologi laboratorium medis semester 5 Semester 5, oke Oke, perkenalkan saya Wahyu Sekla juga sama Hafiz di TLM semester 5 juga Semester 5 itu udah mau script sih? Belum? Kalau kita kan ini pro di ST Jadi masih 4 tahun Masih setahun lagi Berarti di semester 6 ya? Semester 7 nanti Semester 7 Mulai ambil ya proposal ya? Ini proposal Mungkin 6 kan cari judul Iya mungkin kalau semester 6 kita mulai cari-cari judul Tapi untuk proposalnya kita dari semester 7 Kalau Mbak Inovasi ini sendiri memang kalian berdua timnya atau masih ada tim yang lain? Kalau tim ini kita ada dua orang lagi Ada Muhammad Burhanuddin sama Bima Priyananda Nugraha Itu satu kelas juga kita Oh berarti memang dari TLM semua ya? Satu kelas, satu kontrakan Satu kelas, satu kontrakan Satu pulang-barang Sarapan-barang Bobok-barang Boboknya juga bareng Kalau bolos bareng gak? Itu bisa dibicarakan Oke inovasinya ini tentang apa mas? Coba bisa dijelaskan mas Produk Inovasi kita ini tentang Apa? Permasalahan di dunia sekarang kan Lagi trending-trendingnya nih Tentang TBC Terus untuk kayak proses pengecatannya Itu kan masih dilakukan kayak secara manual Nah jadi kita kayak bikin ide Supaya gimana sih bikin apa? Bikin kayak secara otomatis itu Tapi dengan sistem robotika Kalian buat robot? Iya sistem robotikanya Iya jadi lebih ke Menggantikan metode konvensional ke robotika Nah kebetulan memang kita juga sering nongkrong sama anak UNJ Di robotika UNJ Terus pasti Burjo Kenalan Benar Burjo apa? Dijelaskan dulu Burjo Burjo merupakan tempat mencari inspirasi Masa juga Mencari inspirasi Karena inspirasinya tadi disana ya Kita kan bawa bersama mereka projekan Ide pertamanya dari siapa? Kalau idenya kan ini Di TLM sendiri ada ini Kayak seleksi PKM gitu kan Sebelum ke direktorat Bentar PKM apa dulu? PKM program kreativitas mahasiswa Oke Nah jadi pas itu Kita bikin-bikin Apa? Bikin-bikin ide Terus kita cari-cari referensi juga Terus ketemu Pertama itu awalnya Pengecatan gram ya? Kateri Bukan spesifik tentang TB Tapi emang Kita dapat Indinya tuh Kayak dari Program unggulan gitu ya Program unggulannya TLM kan Eliminasi TB Nah kita ikut Yuk coba Kalau kita bikin yang Ke arahnya diagnosis TB Bisa atau enggak gitu Nah melalui teman-teman kita tadi Yang ketemu di Burjo Nah dia bisa terealisasikan gitu Oh gitu Secara orang-orang Pengecatan tuh Pengambilan gambar Ini pewarnaan Oh pewarnaan Preparatnya Jadi preparatnya Sudah dikasih sampel Terus diwarnain gitu Sudah Preparat yang sudah difiksasi Dari sampel ini Sample TB Sample sputum Nah itu Udah difiksasi juga Nah jadi tinggal Dimasukin di alat kita Jadi tinggal gerak sendiri Dia jalan Oh jadi nanti dia Jalan sendiri Terus nyelupin sendiri Ini sendiri gitu ya Terus Outputnya apa Dari proyek ini Output Output sendiri Dengan Apa Pengecatan Secara otomatis Tadi kan Otomatis Kita sebagai Khususnya Bayi laboran ya TLM Ini enggak kontak langsung gitu Sama Spesimennya Kan soalnya Meminimalisir ya Biar tidak Dan juga memang Bakteri kan Memerlukan pemanasan Dan harus yang konstan kan Sedangkan kalau konvensional kan Pakai selut api Selut api itu Kalau kita Belajar dari teman-teman Alih jenjang Ada yang bilang Harus dipanasin sampai Menguap Harus dipanasin sampai Ini itu Sedangkan di teorinya Cepuk 70 derajat Celcius Nah Kita udah Kita bikinkan heater itu Sehingga pada lemak bakteri ini Terbuka Ketika kena cat Akhirnya menyerap dengan sempurna Jadi memang hasil akhir pengamatannya Ya ada Bisa kita amati langsung Para merah sama birunya Terutama yang tahan asam itu Selain di EdoHealth ini Sudah dilombakan kemana aja mas? Selain Di EdoHealth sebelumnya PKM itu tadi kan? Iya Ya awalnya Iya itu Terus kemarin kita juga ikut Pimnasikes Tapi ini kita Pimnasikes apa lagi nih? Pimnasikes itu Apa? Pekan ilmiah Mahasiswa Nasional 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 Yang kesehatan tapi Yang dibawahnya BPSDM Eh Dirjenak Oh yang dulunya BPSDM Sekarang Dirjenak Oh oke Itu Nunggu pengumuman aja sih Berarti udah daftar ya? Udah Udah final sih kemarin Udah final Udah presentasi juga Jadi sebelum EdoHealth kemarin itu Kita udah presentasi Jadi kemarin itu Kita apa ya Kayak Bing juga mau Diikutin atau nggak? Tapi karena secara prosedur kan Lebih dahulu Pimnas Dan Pimnasnya sudah selesai Berarti kita punya hak Untuk ikut EdoHealth Karena di EdoHealthnya Nggak ditulis bahwasannya Karya ini sudah pernah dilombakan Atau belum Oh tidak ada Nggak ada ketentuan itu Jadi kita Berani-berani aja Berapa lama Prosesnya Dari ide itu muncul Terus diimplementasikan Sampai keluar outputnya Tadi kan cari referensi dulu kan? Iya Kalau dari Awal muncul ide itu Dari sejak bulan Februari Februari 2022? Iya Lumayan juga sih Dari semester Sebelumnya ya 4 lah Awal semester 4 itu kan ada program PKM Iya Memang kebetulan tahun lalu Kita juga ikut Terus Dari Bu Eko Inform lagi Ada PKM lagi Tahun ini Kita ikut lagi Jadi ya Kasarannya kita pertama Gambar sked biasa Sked di Paper gitu Habis itu Karena Disini aku yang bisa AutoCAD Ku transfer ke AutoCAD Gambar AutoCAD Baru ke Nanti ujinya Ke orang lagi Terus Tadi ketemu temen-temen Yang di Burjo Iya Saksinya bareng mereka Gitu Ini berarti Alatnya itu hardware ya Berto hardware ya Hardware Iya Buatnya dari apa? Kalau Microcontroller Apa? Microcontroller Iya Yang coding sama disini? Aku sendiri Masih Desain juga Jadi memang Apa ya Basic dia Emang dari Sejak sekolah SMK SMP Maksudnya SMP SMA SMP ada juga SMP sudah penjuruan Udah klub robot Oh ikut klub gitu ya SMP klub robot SMA Ikut lagi Ikut robot lagi Tersisa di World Records Oh Di World Records Di implementasikan ya Iya Saya merasa Kalau saya gak kuliah disini Gak mungkin saya bawa Karya-karya seperti ini Iya betul Karena sayangnya disana kan pasti Lebih Banyak Dan gede-gede juga Terus Selain inovasi ini Kedepannya Bikin inovasi apa lagi Ada Udah ada di pikiran Udah ya Ini satu paket Sebenernya kan Kita ini ada Tiga produk Sebenernya Tiga Jadi satu Buat ini Apa Upaya Membantu program Pemerintah Dalam Eliminasi TB Di Indonesia Yang targetnya pada Tahun 2030 Katanya Indonesia Bebas TB Jadi Kita ada tiga produk Yang pertama ada Softwarenya kan Dari dia nih Dari apa Penelitian dia Yang MAPRES Iya Oh jadi ikut MAPRES juga Iya Oh Ini Tapi beda kan Inovasinya beda ya Beda Beda Secara ini Kayak Bandling gitu Jadi satu Oke Tapi Satu rangkaian MAPRESnya tahun Tahun ini Oh tahun ini Belum pengumuman berhenti ya Oh besok pas HKN Tapi udah masuk Apa Sudah Berapa besar Berangkat ke Jakarta Berapa besar Masuk berapa besar 10 10 10 besar Terus ke Jakarta Tinggal nunggu pengumuman gitu ya Oh keren Oke 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 Iya naik dua kali berarti ya Moga-moga ya Jadi memang kita itu Bikin Ada softwarenya Software itu Untuk Input database Kalau sudah pemeriksaan Dimasukin lah disitu Naik ke SITB provinsi Selain itu Di software itu ada Kayak modul untuk Gimana yang Cara benarnya Untuk pemeriksaan TBI Terus ya Dashboard TBI di Indonesia Keadaan TBI Jadi memang Software itu Ditujukan untuk TLM Untuk menyamaratakan Karena memang sampai sekarang ini Belum ada sertifikasi Yang menjurus ke Pemeriksaan TBI Jadi memang kita Bikin software Yang dia merujuk ke WHO Jadikan satu Sebar ke TLM Ada outputnya Untuk dokumentasi penelitian Udah sejauh mana Artinya kan Maunya kan outputnya Adalah software ini Digunakan oleh seluruh TLM di Indonesia Maunya Ini progresnya Udah sampai di titik mana nih Kalau Kami menelai Untuk titik saat ini Kita masih cari Siapa yang mau develop Alat ini aja Oh gitu Karena orang biaya kan juga Iya Oke Oke ini Yang bagian hardware Ini masih prototype Apa sudah siap jual Kalau sekarang Masih prototype Sekarangnya kan Nunggu ini Mitra-mitra lain juga Soalnya Masih banyak kayak Packagingnya Terus Apa Supaya Supaya lebih menarik lah Tampilannya Karena kan memang disini Kita sebatas engineer ya Mahasiswanya kan Iya Cuma sekedar gambar Realisasi kita coba Berhasil Yaudah siapa yang mengget Dan ini memang kita Memang bawa ke Jakarta Besok Selasa Ya kita besok Selasa Eh Rabu Tanggal 2 Mau berangkat juga ke Jakarta Buat pameran HKN Oh pameran HKN ya Di lembakan juga gak di sana Mungkin Di Pameran aja Itu bareng sama Asosiasi Pengusaha Alkes Indonesia Oh bisa itu Alat kesehatan Indonesia Keren banget loh Inilah bisa Bisa menarik Inilah Mitra lah Karena kan kita uji Sudah selesai semua Safety factor Lain-lain Displacement Formisi stress Sudah Ujinya dimana Ujinya dimana Secara digital Jadi memang Kalau pembuatan alat kesehatan Itu ada uji Safety factor Safety factor itu yang Ini titik tentunya Alat ini bisa Aman atau enggak Ya dari situ Kalau nilainya Udah di atas 10 Berarti Alat ini tuh Gak bakal rusak Ketika di operasional kan Tapi kalau ketika Rusaknya tuh Dimakan usia Jadi kan jangka waktu 20-25 tahun Kalau di bawah 10 Berarti alat ini Bakal rusak Kalau di arani Hasil kita udah Di angka 15 Oke Itu pengetesannya Secara mandiri Apa pakai Sistem dari luar Yang sudah terpercaya Kalau Untuk Secara digital Kita sendiri Oke kita render sendiri Analis sendiri Cuma untuk validasinya Harus ke Orang yang Yang ini Berarti belum Divalidasi ya Atau sudah 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 Validasinya ke Mas Brian Dia anak UNG juga Jadi bukan Bukan seperti Institusi Instansi Tertentu gitu Yang melakukan Tidak harus Tidak harus Tapi Orangnya sudah Tersertifikasi Digatnya itu Oh orangnya Orangnya sudah Tersertifikasi Itu sudah bisa ya Sudah bisa Kalau kita kan Sebatas Gambar aja gitu Makanya kita perlu Orang yang bisa Kearah Jadi awalnya PKM Artinya ada dosen Pembimbingnya ya Dosen pembimbingnya Siapa Bapak Budi Martono Bapak Budi Martono Champion maker Dari Dari awal Dari tahun pertama Kita juga ikut Kita juga Bikin alat juga Tapi masih Dalam bentuk Desain Soalnya kan Kemarin itu Yang Pim Naskes Pertama Belum sampai produk Ya belum sampai produk Ngirim gambar yang sudah Di uji Sudah selesai Berarti dari awal Kalian terjun ke dunia Ini itu Didampingi oleh Pak Budi Martono Atau Gonta Ganti dosen Awalnya Awalnya Ibu Bu Yeyen Oh Bu Yeyen Tapi karena beliau itu Bel Dilimpahkan ke Pak Budi Oh iya Jadi tahun pertama itu Kita bikin shaker Sama adapter mikroskop ya Iya Tahun pertama Oh yang dikasih di mikroskop Iya Ada handphone Iya Itu tahun pertama Ada 3D print ya Iya Aku tahu Dan memang Alhamdulillah sih tahun pertama Kita diberi Pim Naskes Kita alhamdulillah Dapat Juara 3 Oh juara 3 Berarti itu juga produk kalian dong Iya produk kita Tapi masih belum ini Masih belum Apa Dijadikan Prototipe nya Ada 4 produknya Kalau sekarang Kita udah bikin 4 Total Timnya sama 4 orang itu Dari awal Wih Kompat Berarti dari awal Mereka kos bareng Soalnya kita Dari kos yang Apa ya Ibaratnya kayak Favilion yang Favilion kecil Yang 3 kali 4 Sampai sekarang Yang kontrak Gede Jadi satu Jadi satu terus Kasutnya gak Jadi satu Kalau yang Favilion kita jadi satu Bener-bener Kayak pindah itu Tidurnya Mepet-mepet Bisa makan Apa ya Mungkin Udah nyatu pikirannya Pacang-pacang Oke 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 berarti otomatis Besok skripsi nya Kalian ini ya Inovasi kalian ya Belum tentu Belum tentu Kita juga masih Pengennya produk baru ya Biar bisa Nambah hasil karya Terus Masanya Desain sama program Masanya yang ini Spesialis Tulis-tulis Tulis-tulis Sama ini Kayak Apa Externalnya Yang temennya Yang di 2 Ada yang Ini Apa Kayak Gawi Kan ada proposal Segala macem Ada yang notolensi Juga Oke Terus yang si Bima Memang Aku Berdua gitu Untuk gambarnya Jadi yang Apa yang AutoCAD nya 2 orang Ini tuh gimana Kedepannya Kedepannya Sama dia Terus Kalau buran sama Habis Berarti udah ada Pasangannya Kapalnya tuh udah ada Gak bisa dipisahin Mas Jangan berusaha Untuk masuk ya Soalnya dia juga Dia juga Megangannya kayak Diawal tuh Udah dari kacur Kalian dipisah Berumpet Gak bisa juga ya Kita dipisah Gak mana mau dipisah Orang kita udah Udah terlanjur Klop gitu kan Udah masuk gitu Ya Kalau untuk Mencari juara Itu harus jadi Iya Gak bisa Gimestrinya itu Harus terbentuk Ya kan Salah satunya Caranya tadi Tidur bareng Di jari Iya Jadi tuh Itu Pengalaman Rada kelam gak sih Gak kelam-kelam banget sih Kayak Pikiran ku kemana-mana loh Kalau bikin kamu kelam Gak kelam juga Mandinya ngantri juga Satu kamar mandi Oh gak barengan? Enggak juga Makan bareng Mandi gak bareng Iya Oke Dan memang Di Poltacast juga Sudah support juga ya Sama dua tahun ini Kita dapat Tiba 3D print Dapat-tiba Untuk Iya Itu dibakar Untuk kita Perses pendanaan juga Iya pendanaan juga Dan lumayan itu mereknya juga Oke lah Terus yang tahun ini juga Sudah dapat juga Untuk yang Inovasi PKM Jadi memang jadi satu Dananya kita plot di awal Kita tembak Sekian juta Poltacast kasih duit Kita gerak Iya Semuanya terrealisasikan Oke Ya alhamdulillah Memang pertama kita Crowdfunding sendiri Dari dana pribadi Dosen pendamping Kasih sekian Terus Dari kita berempat Sekian-sekian Cuma memang dari Poltacast tembus Ya alhamdulillah Alhamdulillah Oh gitu Iya Jadi Sebelum dana turun Kita juga Udah Udah gerak Takutnya Kalau kita nunggu dana Kan kita Gerak itu Taunya Ini Mepet banget Timeline Karena kalau Kita tuh prinsipnya Ya kalau lomba Kita bikin timeline Jangan Jangan yang Kalau hamin seminggu Kok baru Nggak harap itu Ya Hancur Itu pasti hancur Kita ada timeline-nya Misal hari ini Bakal ngapain Hari besok bakal ngapain Dan hari selanjutnya Bakal ngapain Visioner Motivasinya Mengikuti inovasi-inovasi Ini apa Ya Motivasi Pengen terkenal Atau pengen Membanggakan orang tua Atau pengen Emang saya passionnya disini Siapa tau ya Motivasinya apa itu Kalau dari aku sendiri Ini Motivasinya dari orang tua sendiri Kayak Pengen buat Bangga orang tua juga Jauh-jauh dari Kalimantan Saya kan Saya ngerantau juga Kalimantan selatan Banjirmasin Jadi Kalau dipenang deket Tinggal tarik garis Sejam doang lo Kalau naik pesawat Segini-segini Sejengkal Itu buat Motivasi terbesar saya Dari orang tua Maksudnya Kita kan Ngerantau nih Apa hasil kita Dari ini Dari kita ngerantau ini Biar bisa Apa Yang dibuat Dibawa pulang Semoga aja Yang ini buat desain ke rumah Buat apa Kalau masih motivasinya Kalau Saya itu lebih ke arah Pengen Mantik teman-teman gitu Jadi Ayolah Kita gak sekedar Masalah vokasi Dari Ibu Dirjan aja Selalu bilang Kalau vokasi Harus menghasilkan produk Bahan student Bahan produk Ya ayo kita realisasikan gitu Jadi memang Mantiknya disitu Tapi kadang teman-teman Belum peka juga Ke arah setuju Makanya yang jalan Baru kita Kita terus gitu Jadi ya itu tadi Kalau dari saya sih Visionernya Ayolah kita vokasi Bisa seperti yang lain juga Dan Menimbulkan Apa ya Atmosfer yang seperti Di universitas gitu loh Kita berkompetisi bareng Apa-apain bareng gitu sih Dari 4 inovasi Yang paling sulit dibuat Yang mana Atau ada kesulitan Khusus disitu Yang terakhir ini Misalnya Lumayan juga Kemarin tuh Berapa kali Revisi Gak macem Biaya juga Keluar lagi Keluar lagi Ada dikit Apa ya Kemarin tuh Trouble 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 Terus Di microcontrollernya Lebih ke Lebih ke running Yang jalannya Karena kita kan pakai Belt Untuk Apa ya Cuma kayak Confire gitu Cuma memang Kita pakai Nema motor Dua ini Nah ini Kadang gak sinkron Kadang macet Di jalan Kadang Kabelnya ada Kelibat juga Belum bisa Di wireless Kan juga Si Nema motor Ke drivernya Ada gak yang Dari empat orang Temen-temen Yang paling Manggir atau Paling telat Kalau suruh ngumpul Ada Kalau telat sih Biasanya Aku sendiri Karena dia paling sibuk Di antara empat orang Ini dia paling sibuk Ikut apa-apa Oh kegiatannya Banyak gitu Iya Banyak juga Gak terlalu banyak juga sih Tapi Gak anu Banyak kegiatan yang Di luar kampus Kayak Dari aktif Dari yang Daerah-daerah saya Oke Tapi Yang kita bertiga sih Memaklum Yang penting Tugas-tugasnya Sudah Clear gitu Iya Karena udah dibagi juga kan Dari untuk Kamu ngapain-ngapain Kalau kegiatan UKM Atau Ormawa Ada yang ikut Kalau Aku ikut HMJ HMJ TLM Oh HMJ TLM Terus Kemarin STKA Oh iya Yang kemarin STKA Terus kalau UKM Ikut Marsing Sama Ikut latihan futsal juga Oh futsal kemarin Tapi gak ikut Oh gak ikut tim yang kemarin ya Cuma Latihan Tapi Belum kepilih Oke 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 Kalau di kamus Cuma ikut Marsing band Sihuk Dua-duanya ini Marsing band Tiup Tiyup Ya Nika Trompet Oh trompet Kalau aku snare Perkusinya Oh Senar itu yang didudung Dudung Gitu bukan Senar Gitar Buannya Senar Dia pegang senar Oh dia pegang senar Oh dia pegang senar Mas tutup Kalian gimana Mas Fuat dulu Aku tau kamu mbak Riset Ya mbak Ladies first Kasih motivasi dong buat temen-temennya Yang katanya kan tadi banyak tuh Yang belum termotivasi untuk mengikuti kegiatan atau membuat inovasi Kasih motivasi buat temen-temennya coba Kalau dari aku tuh jangan takut mencoba Jangan takut mencoba Itu aja sih Itu udah simple Simple tapi luas ya Malas ngomong ya Kayak gitu Kalau dari aku sih kayaknya Apa ya Dari ininya Dari lingkungannya aja Apa Supaya Supaya membangun motivasi dia Kayaknya kan Kalau temen-temen Si circle lah Ibaratnya ya lah Kalau kita kan nih Kayak ini Ayolah kita bikin ini Bikin ini Nah itu Dari temen deketnya sendiri Intinya tuh gaulah sama orang-orang yang mau Dibawa ke arah ke Positif lah ya Jadi PR kita nih sekarang Mencari the next Kita Soalnya kan kita udah mau Masiwa tingkat akhir Jadi mau ini Mau PR kita The next Supaya menerusin Cari Tapi udah denger belum Dari ada tingkat yang Ada inovasi gitu Kalau sejauh ini Belum 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 kelihatan ya Maksudnya belum kelihatan Ada bibit-bibit yang bisa digayet lah Mungkin nanti kayak Bikin program juga ya gitu Untuk Seleksi Di garah Sebenarnya kita juga Ada kayak Apa sih Kita nyebutnya Volkesio Innovation Lab Jadi puinya mahasiswa Oh ada Itu ya Tapi masih Indipensi Masih kita-kitaan ini orang Jadi buat Instagram tuh bagus ya KM Robotika gitu Kalau kita ini Tim kita Namanya Bengkel Analis Oh namanya Bengkel Analis Kalian pasti ada Nama team Mau nama geng loh Bengkel Analis Kalau kita B.A. nya Boys Don't Care Tadi yang pui mahasiswa Tadi yang apa Yang memang kalian Ide dari kalian Masih independen Masih kalian berempat ya Pengennya Kalau seperti Kampus lain Misalnya Sebutlah Merk ya UGM itu ada PKM Center Nah kita PKM Center nya tuh Volkesio Innovation Lab Pui nya mahasiswa Boleh itu Rencananya Kalau enggak Dari kalian Penggeraknya enggak apa-apa Jadi kayak Nanti Ngkor Teman-teman yang Terjun di PKM Diarahkan bareng Belajarnya bareng Ngobrolnya bareng Jadi membangun Lingkungan tadi ya Iya Nintain suasananya kan Enaknya disitu Kalau kemarin sih Kita udah pernah nyoba ya Cuma memang Mungkin kurang pemantik Atau gimana PR juga Untuk tahun Depan Kalian ada kata-kata terakhir Kata-kata terakhir Yang berkesan Ada yang berkesan enggak Ada yang berkesan enggak Selama Apa Bikin inovasi ini tuh Apa ya Nih Kalau dari aku Volkesio tuh udah Jadi starting point Di antara Volkesio yang lain Contoh Teknologi 3D Print Itu dicontoh Sampai Semua Volkes Tahun lalu kita bawa Di EHF Tahun ini tuh Wah hampir semua Volkes Ya udah Arahnya 3D Print Dari itu tanya Kita juga Kemarin banyak Yang tanya-tanya juga Soalnya kan Dari mereka Ada yang pakai 3D Print Tapi bukan dari mereka sendiri Kayak pihak lain Kalau kita kan Dari Kita yang belinya Terus kita yang settingnya Terus kita Ini cetaknya juga Ya gitu Karena awal Prototype Emang dari 3D Print Kalau enggak ada 3D Print Emang Susah Jadi memang Kalau kita sudah menjadi Starting point Volkesio lain Ya kita harus naik lagi levelnya Naik lagi levelnya Bisa jadi Tahun besok kita geraknya Ke agumen reality Ke VR Itu kan lebih Wah Virtual reality Volkesio lain Lebih menilai lagi Dan memang kemarin Sudah ada Sudah ada pakai Cuma kita lihat tuh Masih belum karya mahasiswa Mungkin Ya ketiga Kita pengen lah Guide mahasiswa kita Banyak yang Biar ke arah sana Nanti siapa tau Bisa bikin metaverse Jual-jual gitu ya Nanti GBA dijual Ini sambil GBA Nanti ada jualan siapa Mau pasang iklan enggak Ada pesan enggak Untuk institusi Volkesio Kalau kita Saya sedang rasa cukup Dari Volkesio Sudah Supportnya sudah Alhamdulillah Full time Tergantung dari Masiswanya aja Pengen gerak Atau enggak Kalau Masiswanya pengen gerak Pasti insya Allah Support ya Dukung terus Cuma kalau Sudah mengeluh di awal Ya Belum tahu hasilnya Makanya Nek wani aja wani Nek wani aja wani Nek wani-wani si son Saya cek ya Bahasa Bahasa sekalian Selesaikan sekalian Tapi kalau Dari awal udah ragu Mending gak usah sekalian Jangan nanggung-nanggung lah ya Kalau Mas Fuat Sukanya nanggung apa Enggak mas Enggak dong Langsung Setropos Ada lagi dari Mas Fuat Kayaknya udah Oke Terima kasih dari Boys Don't Care Don't Cry Don't Cry Terima kasih udah datang di Kukusan Semoga inovasinya masih berlanjut terus Bisa dijual Bisa dipakai di seluruh Nusantara Indonesia Dan dunia Tetap semangat Salam sehat Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye